Intro Aksi demo warga Sitoluwa Malagogoti berlangsung pukul 10 pagi di depan kantor pengadilan negeri Baligie Dengan tuntutan agar kepala desa terpilih dongante pangaribuan dibebaskan dari segala macam hukuman Tim advokat Jahira Smanurung beserta Julfan Sagala memberikan pernyataan sikap dan pembelan terhadap terdakwa Adanya surat pernyataan berdamai 31 Maret 2020 antara terdakwa beserta korban menjadi salah satu bukti kuat untuk membebaskan tersangka Menurut tim advokat, aksi demo warga Sitoluama yang berjumlah ratusan sekaligus diikuti proses persidangan di pengadilan negeri Baligie Dan mendengarkan pembelan dari terdakwa Acara demo berlangsung dengan memakai masker hingga pukul 5 sore dan acara berjalan aman kondusif Jadi pembelan yang kita lakukan fakta-fakta di persidangan dan dari berkas perkara yang dibuat polisi Bahwa sangat banyak perbedaannya Seperti apa yang dijelaskan tadi Ya Dasar polisi Menangkap si Torang Dan melakukan penahanan Adalah perbuatan tanggal 18 Oktober Nah ingat Tahun berapa? Tahun 2019 Adalah atas laporan si korban Bahwa terjadi perbuatan cabul tanggal 18 Oktober Dari Sumatera Utara, Berlin YB Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton